Pemilihan Presiden tahun 2024 telah berlangsung dan, seperti biasa, proses demokrasi ini tidak lepas dari gugatan. Namun, ada satu fenomena yang menarik, gugatan salah alamat ke Mahkamah Konstitusi MK. Gugatan salah alamat ke MK merujuk pada situasi di mana gugatan diajukan ke MK, padahal seharusnya diajukan ke lembaga lain, misalnya, gugatan terkait pelanggaran administrasi pemilu seharusnya diajukan kebawas luk, bukan MK. Gugatan salah alamat ini bisa berakibat fatal, selain membuang waktu dan sumber daya. Hal ini juga bisa menghambat proses penyelesaian sengketa. MK tidak memiliki keunangan untuk memutuskan gugatan yang seharusnya diajukan ke lembaga lain, sehingga gugatan tersebut akan ditolak. Lalu, mengapa bisa terjadi gugatan salah alamat ke MK? Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman tentang hukum dan regulasi, masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang cukup tentang prosedur hukum dan lembaga yang merunang menangani berbagai jenis perkara. Selain itu, gugatan salah alamat ke MK juga bisa disebabkan oleh kesalahan penasehat hukum atau kuasa hukum yang kurang memahami regulasi. Oleh karena itu, penting bagi para penasehat hukum untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang hukum dan regulasi terkait pemilu. Gugatan salah alamat ke MK dalam konteks Pilpres tahun 2024 adalah fenomena yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat dan penasehat hukum dengan pemahaman yang benar diharapkan fenomena gugatan salah alamat bisa diminimalisir di masa mendatang.